Oke guys, ini adalah lanjutan dari EP2 part 2, nah kita mau move menuju SC, Soul Collector, nah itu ada di katakom lantai 4, jadi kita akan meluncur kesana sendirian nih kita, jadi udah gue siapin beberapa ransum dan sekali lagi bisa dilihat nih equipment yang gue pake begini, starter pack tuh, dan ini pun level 187, job 1, jadi gue hanya mengandalkan 2 skill ini nah kalau pertanyaannya bisa gak sih, 187 langsung ke BD, bisa aja tapi lama banget, makanya ini pun ya berbarengan dengan livestream, memperlihatkan aja ya ya lama juga gitu, ilbose lama, cuman ya kembali lagi kan, starter pack juga, oke, kita move langsung menuju SC, nah ini jalanan nih, jadi kita udah naik tunggangan kemudian, kemudian Elin, eh sorry Elin kiri kalo di minimapnya itu ya agak banyak ya, ya ininya eh agak banyak, itu ke lantai 4 tuh jauh terus, ya minimal bawah 5 atau 4, 3 mungkin cukup ya, warder yang di NPC ya, ini 1 gajinya tuh yang 300.000 segel nah ini kita ke kuburan bawah tanah, atau katakom nah, maju dulu oke nah, untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya ngikutin jalan questnya, disini ya, yang harus diperhatikan karena di map ini, seringkali banyak yang nyasar bener-bener makan waktu, karena mau nggak mau balik lagi ke Elin, diulang lagi jadi gue akan jelasin sedikit, beberapa patokan aja ya, oke, kita move jalan menuju lantai 4 kata koma lantai 1, kita ambil kanan disini lurus sampai mentok sampai mentok, lurus ouch kan mentok nih ikutin jalannya terus masih 1 way, ini terus nah, ini lurusin aja perempatan tuh, kira kanan buntu masuk ke sini langsung banting kanan ya nanti ikuti terus oke nah disini kalian banting kanan tuh sini tuh Oke sudah sampai sini ya kita siap-siap aja dulu nih sampai sini ya Oke sudah siap mengikuti lagi tegas lagi nah sini belok kanan kalau gua ya terus putin aja terus jalannya ini nah masuk kecil ini nah ketemu tuh to the north ini masih lantai dua ya Nah kalau nyampe sini gampang nih ikutin jalurnya aja karena ini kalian mau ke kanan atau ke kiri nih kayak gini nih kita cabangkan dia sama-sama ketemu jadi kayak muterin ini doang muterin tembok gitu nih nih kanan sini juga bentar lagi kelihatan ya Nah tuh tuh lantai tiga Oke Hai benih sampai sini kita cek dulu patokan gua tuh dimana ya Oh ini patokan gua nih kita cari ada tong atau baru-baru barrel nah nih patokan gua ya ada barrel ini nih nih kalau ada barrel ini artinya ya lewat gang ini tuh belok kanan di sini belok kiri nah ambil kanan temuk tuh oke tempatnya ngalah ngapain sih lantai ketemu lantai 4 oke nah ini patokan juga ya kalau gua lurus diawal ini mulainya lurus lupus belok kiri nah bukan ada cabang nih tuh masuk ke kiri ya cabang ini terus belok kanan terus sampai keluar cabang nah ambil kanan tuh ambil kanan sini terus nah gua ya dipentokin juga bisa aja ya maka masalah belok kanan ini pun sama tuh ada cabang lurusin aja ini ada belok kanan nah ini jalur nih mantap gue tuh nah ini belok kiri oke belok kanan disini kita akan ketemu beberapa monster protektor kita butuh kunci ya kita ambil disini kita ambil satu aja itu protektor nah depannya dari daunnya ini kan kunci untuk supaya masuk ke dalam rombosnya itu jadi gini aja kita nyantai aja job 1 ya darah kan kelihatankah level sama darah level 187 dan kalian bisa lihat gue pakai skill lalu cuma dua biji doang ya bisa-bisa aja tapi makan waktu banyak tuh kita dapet ini juga kita jalan lagi nah terus-lurus sampai mentok belok kanan belok kiri oke ikutin terus jalannya disini nanti lulus aja dulu ikutin terus jalannya nah disini kita ambil kanan bentukannya begini ya tuh ada kotak ini dah tiga ikutin lagi jalannya terus belok kanan nah soul collector mk2 reijin next nah disini ya dia tuh nah nih ininya tuh darahnya setiap 700 kita lihat apakah kita mampu dengan equipment equipment starter pack job ini oh ya non untuk temen-temen yang nonton dalam bentuk konten kalau bosnya itu di skip aja ya di lewatin aja karena makan waktu banyak ini karena gua eh record gua itu non-cut ya jadi nggak ada pause atau apapun itu jadi kita one record one hit asik one hit record full gitu ya apa ya oke nah ini nih oh demiknya kita lihat berapakah demik kita oh oh Terima kasih telah menonton 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 Hai equipment ke NPC langsung begitu banget jadi jual aku bisa nih Kali kanan Hai Nani pintu Gnome ya D1 tuh gue kanan aja gue udah bikin juga kontennya tuh untuk tingkatan tier untuk farming-nya kembali lagi di sini tuh fokusnya lebih ke mencari equipment langsung jual ke NPC satu momon satu equipment begitulah gameplay farming ini ada satu momon nih satu equipment tapi bukan momon di sini ya udah bukan di poibus lagi nih kalau ibu sih enak-enak aja juga cuman kurang kalau temen-temen yang lain juga mau ngikutin Bang bikin dong kan kau awal mulanya gitu bikin dong tutorial bed dari empat hero tapi pakai job 1 katanya bisa gak yaudah yuk gue bikinin aja ganti job ekip starter pack beneran deh ya ini apa ya kayak challenge kayak gitu dah jadi ke kebadan gue juga ke trigger unik juga ya udah udah gua bikinin mungkin kalau quest biasa gitu move aja kan run itu dengan level 271 atau level 230 dengan job 2 dan equipment adaan lah itu biasa aja ya gua pikir-pikir ya lucu juga ya equipment starter pack ya kebukan kan awal-awalnya saya sama gue juga tuh pakai equipment starter pack jadi bisa-bisa aja nah ini ya kita hidupin nih nah akan dibuang akan dilempar kesini di Gnome nya udah hidup kita hantem darah dia itu di 6 juta teman-teman Oh ya sorry sorry nggak lupa lihatin dah ekipinannya tidak lupa kita lihatkan sedikit ekipinnya tuh teman-teman juga sih tuh 5,1 Oh miskali dan dises berapa nih di 100 hampir 100 Kak ngurangin 1 po 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 Tadi lupa gua nggak screenshot, buset mau mati gua, yang dikatakom tuh udah buat screenshot Udah udah nge-nail Pasta Terima kasih telah menonton 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 Nah Yo Nah udah ada 3 pilihan Gue lupa Yang satu sama dua itu apa Cuman yang combination eh yang mystical ini Forest Crystal ya Kita ambil nomor 3 aja Nah kita tanya lagi Ini udah beres coy Gue questnya Kan tadi kan Depan tadi ya Tadi juga sih hari ini anjing Dia nyuruh-nyuruh kita nih Siti paret Nyo kita ngebunuh boss ini Itulah Nah udah Nah udah dapet ya Nah udah dapet ya Hospitalnya Lanjutkan lagi You type the second test Nah ini nih Nih yang mencengkelkan Dan tau Damage bocilnya Begini coy Masalahnya Damage bocilnya juga Agak-agak coy Ya dia tipis Darahnya ketipis Cuman bocilnya Ngapada Kita tegarkan badan ini ya Kita tegarkan badan illegal Waduh 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 Kepat Anjing sakit coy Bocilnya Mati dulu dah bocilnya nih Sakit coy Hmm Pakai terbang-terbang segala lagi Tabunin tu bocil-bocil ini Mati lu Mati lu Mati lu Mati lu gak main shield elfire bang main bang stepen main juga ya setiap nanti next misalkan ada shield gitu ya gak usah next sih misalkan bang lu main shield return gak ini lagi mancing gua di shieldnya mimpil mancing ya bertani ya kalau elfire ya main juga karena lagi cbt kan sekarang ya yang ngeliat ini aja sebagai petani kan mencari tanah yang gembur dah mencari tanah yang gembur ya entah itu percayaan dengan baik atau tidak percayaan dengan baik kan kita nggak tahu cuma sebagai petani ya sebagai petani aja intinya tuh harus bisa lompat-lompat survive aja dan jahol tipikal gua ya gua enggak ninggalin kecil kayak return aja tuh gue disini di streamer aja gua nggak ninggalin ya memang petani masalahnya sini punya tani juga sama nih ini tani nih hitungannya kayak gini makan sini lagi jadi streamer kesini kita jadi apa ya lebih ke konten kreatornya dah disitu lebih semangat kalau collect kayak live stream nih kayak gini ini kalau live stream ini gua agak-agak susah ya kayak ngomongnya nih ngomong waduh gua masih terus apa ya dan gua ngomong sendiri nggak nyambung sendiri itu sisa belajar itu ya belajar itu ya streaming kayak gini ya sama kontennya kalau konten hobi ya itu gua tenang bikin konten aja ini aja gua lagi bikin konten ya ada beberapa seorang streamer gitu ya yang kan kadang gua ngeliat streamer yang lain kalau itu kalau ngeliat yang streamer ngejelasinnya detail dan rapi wah tersalut gua dibayangin ini tiba mau CHD nggak tahu nih gua ngomong apa nih jadi kadang tiba-tiba ngeblank tuh waduh tadi ngomong apa ya terus atau enggak aon-aon begitu karena bingung nggak tahu mau ngejawab apa cara jawabnya nggak tahu gua masih ada di eh masih bermain di ranah itulah masih pemula jadi haus akan pengalaman kapan lo bete ini kalau bete kurang tahu disana itu orang dapet maik XG dari mana ya kalau maik XG itu dapet dari box Alkanes di dalam boxnya udah ada tuh atau BS XG langsung kalau Ice Armor itu dari boss Ice King boss Ice Castle aja tuh nah dia tuh ada yang ngegrove nya kalau nggak salah ya kepalanya itu XG yang badan ADG gitu pusat mematih Aing tunggu dulu waktu main semuanya nggak bingung ya udah biasa sih udah biasa bukan biasa juga ya harus biasa itu harus terbuas oke dua juta lagi Pak semangat kalau sil pasti harus mau nggak mau semua iya inti kenapa gua harus nyobain semua hasil itu setidaknya aku bisa ngejawab gitu kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih deket lagi ya gitu pertanyaan di discord ketika voice itu kan seringkali banyak nanya tanggung begini jadi lebih deket pertanyaannya itu lebih deket kan kalau posisi live ini kan lebih ke informasi itu informasi aja itu mau itu valid atau enggak ya ngoceh aja tuh tapi kayak obrolan dua an itu harus bisa jawab gue yang pertama kan thank you nya juga tuh ke temen-temen temen-temen yang nemenin dari dulu apa-apa dia percaya ke gua tuh situ contoh aja kayak misalkan kalau mau nanya sil yang akan datang lalu PM discord juga itu nanya gimana tuh di sil ini itu ya Alhamdulillah nya gitu sampai di titik di silwg ini aja jadi di silwg ini nih belum maaf gitu TBT juga belum ada infonya Hai tapi papanya udah ngobrol itu tuh curhat aja tadi ya objek supplier tapan belum ada itu infonya belum ada sama sekali gue juga enggak tahu tuh yang disitu siapa ya paling Bang gedo itu DMZ games di-fali nanti dia atau yang apa mengetah bagi sharing informasi gitulah sharing-sharing Bang gedo sih dia tuh bagus DC mantap nih DC DC tunggu dulu ya ya kalau ini kan gue juga berbarengan lagi bikin kontennya yang kalau temen-temen yang nonton di video sore ini gua ngoceh juga nggak tahu ngomong apa gua juga deh ngoceh aja kemana-mana nih isi lagi tab DC kita Hai ets tunggu ya kita nyalain dulu suaranya nih eh nah go Woy 1 Woy Hai saat ini dulu kita belum nyalain suara nah ayo nih suara gue udah main sini loh Oh no daransi 300 Ustadz ya nih nih Aduh ya mainnya ke tengah graninya ini dong tol seakan demikin air nggak asyik mainnya ke tengah nggak asyik dia mainnya ke tengah Oke next air kita dipentalin Terus kita back again ke di paret sebelum kita ke BD ya dan berkursi BD mana nih nah ini gila ya berapa jam tuh 4 jam ya sesuai kan dengan awal pertama kali gue mencet live tuh kurang lebih 2-4 jam kalau 2 jam itu bisa ditemenin ya udah pasti tuh kalau ditemenin bisa kalau pakai equipment jadi apalagi mungkin saling lebih ganas lagi tuh lebih cepet lagi ini kita equipment starter pack soalnya Hai udah kita ke dapat nama questnya pada di Madem spotlight bukan mana sih ya Oh ini udah nih masih sih ini udah belum aja ya Oke kita anggap udah berarti kayak elim dulu kita coba ya kita coba store questnya ini berapa nih kita ya tuh huder tuh 990k fan kita 190k Oke terus kita ke masa depan traveling time nah kita ketemu arusnya di masa depan nih ini setoran terakhir ya questnya tuh before BD tapi kalau BD nanti gua rangkum disini juga ya Oh udah 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 are you pretending to be oblivious bla 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 next 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 oke done tersisa side quest ini kemudian kita lihat di status menjadi 270 eh 200 7000 ya memang maksimal sih soalnya tadi kan gua start di quest 4 hero nya itu di fan 80k ya tapi bukan fokus ngejar fame sini kita fokusnya masih di ini job 1 sampai BD loh itu itu aja dulu tuh nggak usah kemana-mana tuh Oke kita ke service Hai nah itu patokan tadi ya si arus ini itu kalau ya nggak tahu sih disini beberapa cinematic main eventnya atau quest utamanya itu di banyak yang disekit gitu contoh yang paling gampang misalkan quest fp1 episode episode 1 down atau episode 1 clear nah ini nggak ada sini atau gua nyanyi tuh nggak ngerti atau kudet nih tidak mengerti imbang disini disana ada rata kanan-kanan-kanan lagi kanan oke kita back again kesini second test kak tuh uskak mentah lagi sini kn2 ck nk dibilang oke nah kalau BD BD itu ke pintunya aja untuk main ke untuk masuk ke BD step 1 cara masuk ke BD itu gimana atau questnya kalian ambil quest persis di pintunya cuma ini lagi perang agak susah juga nih 14 nih lagi hantem-hanteman di depannya dia lagi ada orang itu 14 tuh coba ya semoga dapet lah kita ke ini dulu ngomong ke pintu ya mungkin bahasa ngomong ke pintu ya tuh ngomong ke pintu 17 tuh kan 17 tuh kan 18 no daripada perang tuh tuh ada maut sama lagi nih maut sama 15 udah ditabrak nih tuh oh jangan dia bilang tuh tuh anjing tuh anjing tuh wujib tabrak coy masuk hantam pak noloh maju pak sisengku tuh PT dia mau ngantem siapa nih anjing ini dia mau kemana jam segini gak tuh lihat tuh kan nih ngomong sama sini nih nah udah gitu doang terus di kanan atas tuh kelihatan kalian di minimet mungkin koordinat di G6 mau nggak mau harus kesitu dulu namanya wounded NPC wounded gitu nah itu pun sama ya masuk bagian dari quest BD stepnik tadi kita ngomong ke pintu setelah ngomong ke pintu nyala triggernya di NPC wounded man setelah itu dari NPC wounded man nanti balik lagi ke tipa red setoran kayak gitu ya kayak ngasih info woy tadi udah tau gua tuh gua udah ngomong sama pintu nah nanti dari tipa red beberapa kata tuh si tipa red yang ngebacot ya udah dapet akses bisa masuk BD tuh notifnya begitu kan nih BD tadi tuh disamperin berapa party tuh dua party nah nih nah ini dia wounded man next oke sip nah kalo dia dapet wounded man ini nih wounded man ya kalo udah dapet ke service back again to tipa red oke i i i i i i i i nah tuh karena kelihatan tuh ada tanda tanya kuning next nah udah ngobrol aja nih power blablabla ya iya iya dah lah ini terus apa ya udah kita back lagi ke coba masuk ke dalam bedenya semoga belum ada peperangan lagi atau masuk aja di dunia kita tadi niatnya mau sambil leveling ya cuman ada peperangan jadi agak susah Hai U13 RG lagi dia ke belas gaduh on filter 13 12 atau masuk sekali ya gue level doang soalnya nggak bisa tuh perang lagi perang pak ya kalau ada di dalam enak tuh kelihatan 9 udah ditabrak tuh 9 8 nih kita coba misalnya nggak masuk next oke don bed itu kan saya lihat sendiri level 187 ya 187 jawabnya warrior bed ini ready bed ya begini aja sih beginilah questnya untuk temen-temen yang baru main atau enggak tahu cara quest baru enggak baru main juga ya main dari lama dari dulu lupa quest begini sesuai yang gue bilang kalau equipment begini ini gua akan bilang estimasi ya gitu di 2 sampai 4 jam Oh kalau mau lihat xp-nya tuh 29% nih satu momon beginian nah jadi satu momon dapet beginian 67.000 langsung dnvc-in gitu kita bisa nih ya adik masalah di perang tapi gua nggak ada bak akurasi gimana ya sangat disayangkan posisien gue lagi berantem dia lagi pukul-pukulan no bayangkan ini ya leveling bed begini tomo tuh oke untuk konten begitulah ayo bisa lihat ya job warrior sampai ke BED dan ini pun berbarengan dengan live stream ya jadi kalian yang mau ngikutin stepnya silahkan dan memang butuh waktu yang banyak ya sorry nih kalau bacotan gua terlalu bertele-tele itu atau nggak jelas ya memang masih belajar gua itu kembali lagi thank you yang sudah nyimak sampai sini untuk kontennya sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya jadi kalian bisa lihat oke 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 oke